Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didoakan menjadi presiden untuk tahun 2024 mendatang di perayaan Hari Ulang Tahun atau HUD ke-15 Partai Gerindra. Adapun Gerindra bahkan memohon kepada Allah SWT agar Prabowo menjadi presiden. Doa tersebut dibacakan oleh anggota DPR Fraksi Gerindra Romo Syafi'i di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Perayaan HUD ke-15 Gerindra ini diadiri langsung oleh Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pemina Gerindra Sandiaga Uno, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad hingga Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Awalnya Romo mengklaim bahwa sudah banyak yang Gerindra perbuat selama 15 tahun berdiri. Namun Gerindra masih ingin perbuat lebih. Ia menyebut puncak kekuasaan Indonesia terdapat di tangan presiden. Sementara itu Romo menjelaskan presiden memiliki kebijakan yang akan membuat mereka mudah dalam menebarkan pertolongan kepada rakyat miskin hingga rakyat yang tersulimi. Maka dari itu Romo berdoa dan memohon-mohon agar Prabowo bisa menjadi presiden 2024. Adapun Romo mengatakan Gerindra sangat mengenal kepribadian Prabowo. Menurutnya Prabowo adalah sosok yang sangat menyayangi bangsa Indonesia. Selain itu Prabowo juga sangat prihatin terhadap masyarakat yang miskin dan juga tertindas. Diketahui Prabowo diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai capres 2024 pada Agustus 2022 lalu. Prabowo pun menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini Gerindra belum secara resmi mengusung Prabowo beserta pasangannya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!